Halo salam dahayu teman-teman masak enak yuk kali ini saya masak sayur sambal goreng labu sium edisi nasi liwet solo bahannya ini dua buah labu sium yang besar ya kira-kira ukurannya ini satu kilogram nih dua ya berat ya dan sudah agak tua jadi ngupasnya nih agak tebel sebaiknya cari yang lebih mudah ya labu siumnya setelah dikupas-kupas lalu dipotong-potong seperti ini kemudian dipotong-potong atau diris-iris lagi seperti ini setelah diris-iris seperti ini biasanya diremas dengan garam supaya melembut ya tapi ini saya langsung saja kita sisihkan dulu ada pun bumbunya 4 ibu jari tempe bosok atau tempe layu 2 sendok makan udang rebon 4 ibu jari lengkuas 2 batang serai dan 3 lembar daun salam bumbu cemplungnya ada pun bumbu halusnya 9 butir kemiri 100 gram cabai dan 9 siung bawang putih kita haluskan ditambah 3 siung bawang merah untuk menghaluskan saya tambahkan dengan 100 cc air saya menghaluskannya menggunakan chopper mitosiba ch200 cukup ditekan aja berapa detik gitu langsung halus teman-teman yang naksir bisa di cek di instagramnya mito.id nah ini udah halus selain bumbu halus kita siapkan juga 5 siung bawang merah kita iris kita iris-iris seperti bawang merah goreng siapkan 5 sendok makan minyak lalu masukkan bawang irisnya tumis atau goreng bawangnya sampai wangi sampai warnanya berubah ke coklatan ini sangat penting agar nanti rasa masakan kita sedap setelah itu masukkan tempe busuk atau tempe semangit dan udang rebonnya digoreng atau ditumis berbarengan sampai benar-benar wangi nah ini bawang merahnya udah kelihatan ya sudah mulai kuning kecoklatan dan wangi banget masukkan bumbu halusnya kita osreng atau tumis lagi sampai airnya habis dan berminyak supaya lebih sedap masakannya jangan lupa masukkan daun salam dan lengkuas serta serai-nya tumis lagi sampai airnya habis dan berminyak nah sudah habis ya masukkan labu siam irisnya kita goreng dulu nah sambal dan labunya kita goreng ini fungsinya untuk melembutkan labu siamnya agar setelah matang nanti tidak kaku dan juga untuk menyatukan rasa dan bumbunya nanti dia akan berminyak lama-lama dan berair ya nah seperti ini tambahkan satu sendok teh garam satu sendok teh kaldu bubuk dan tiga ibu jari gula merah diaduk lagi sampai rata nah ini udah berair ya sudah lemes labu siamnya dan warnanya udah cantik banget aromanya sedap kita tambahkan 1000 cc air santan encer ya satu liter santan encer kita aduk dan kita didihkan nah ini sudah mendidih sambil diaduk kita cobain dulu rasanya udah oke banget terakhir biar kuat rasanya taburi dengan dua sendok makan bawang merah goreng dan sayur labu siamnya siap disajikan wow kelihatan ya teman-teman nggodain banget warnanya selamat mencoba sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara endes surendes manius selamat menikmati